Terima kasih. 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 iya selamat pagi semuanya mana ada anak-anak sekolah minggu ya katakan anak-anak sekolah minggu yang dibawa yang dibelakang, lah itu kenapa ada yang katakan ya yang bukan anak sekolah minggu ya anak sekolah minggu ya bu anak sekolah minggu jaman dulu ya yang di atas ada anak sekolah minggu ada, oh ada di samping sana masih ada, di sana ada oke, tadi fragmentnya tentang siapa ya, temannya tadi namanya siapa temannya namanya Vino Vino mau pergi ke sekolah minggu, ternyata kalau pergi ke sekolah minggu banyak apa tadi banyak godaan godaannya apa aja tadi ada yang ngajak main basket terus diajain apa tadi, main main game terus apa lagi ice cream terus diajain main bola anak-anak tadi mau ke gereja, mau sekolah minggu ada godaannya gak godaannya apa godaannya apa biasanya gak bisa bangun biasanya ya untuk seperti Vino tadi tidak tidak mudah maka kita akan renungkan tema kita di hari pentakosta yuk baca temanya ada yang udah bisa baca anak-anak sekolah minggu coba dibaca temanya roh kudus memperlengkapi dan menuntun dalam kebenaran karena gak mudah seperti Vino tadi ketika kita digoda diajak melakukan yang gak benar kita bisa cenderung memilih yang tidak benar maka luar biasa kalau tadi Vino tetap pergi ke sekolah minggu itu terjadi karena pertolongan roh kudus yang menguatkannya karena biasanya untuk tetap ada dalam kebenaran kalau ada godaan ada gangguan orang bisa terjatuh dan memilih untuk tidak tetap dalam kebenaran itu ada satu film film di masa lalu anak-anak pernah tau gak film ini film tentang kung fu tapi ini jendrenya komedi lucu komedi aksi komedi laga kung fu hustle ada yang pernah nonton? gak tau ya karena ini dibikinnya atau rilisnya memang waktu anak-anak belum lahir pasti karena tahun 2004 belum lahir semua yang disini kan tahun 2004 kung fu hustle ceritain ya mau tau gak ceritanya kung fu hustle? tau ceritanya? ceritanya tentang seorang yang bernama Sing nih orangnya kayak gini nih namanya siapa? Sing Sing dan temannya Sing dan temannya ini pingin banget masuk geng gengnya namanya geng apa? gengnya namanya geng geng yang isinya orang-orang jahat mereka suka memeras mereka suka merampas punya orang begitu kenapa Sing pengen jadi orang jahat? karena dia pernah punya pengalaman waktu dia masih kecil dia pernah belajar kung fu secara otodidak otodidak tuh belajar sendiri dari buku lalu dia bercita-cita kalau sudah bisa kung fu dia ingin jadi orang baik jadi pahlawan yang membela orang lain lalu bener ada seorang temannya anak kecil juga seorang perempuan penyandang disabilitas bisu dibuli sama temannya anak-anak pernah lihat ada temannya dibuli? apa yang harus dilakukan kalau ada temannya dibuli? jangan ikutan membuli ya jangan ikutan membuli Sing membantu temannya yang bisu ini membela dia tapi apa yang terjadi? Sing malah dipukuli habis-habisan oleh teman-temannya yang membuli ini karena pengalaman itu pengalaman gak mudah itu dia berpikir kayaknya enak ya jadi orang jahat lebih baik aku jadi orang jahat aja deh karena jadi orang jahat kok kayaknya lebih enak jadi orang baik susah jadi orang bener susah maka itu disini kita perlu tahu bahwa untuk jadi orang benar orang baik kita perlu pertolongan roh kudus coba sekarang kita membedakan dulu yang benar yang baik itu seperti apa pergi ke sekolah minggu atau bolos sekolah minggu mana yang baik pergi sekolah minggu dengarkan firman Tuhan atau ngobrol sendiri coba dijawab dengarkan firman Tuhan apa ngobrol sendiri no gak ada jawab dengarkan firman Tuhan apa ngobrol sendiri yang keras dong satu dua tiga yang keras oke tepuk tangan dulu deh tepuk tangan dulu untuk bisa seperti itu kita perlu pertolongan roh kudus siap melanjutkan firman Tuhan firman Tuhan Tuhan tadi dari Injil Yohanes ceritanya waktu itu Tuhan Yesus mau ditangkap disalipkan dan sebentar lagi naik ke sorga dan akan berpisah dengan murid-muridnya suasananya sedih ada duka cita di dalamnya maka tadi ada kata duka cita di bacaan kita disini Tuhan Yesus berpesan banyak hal kepada murid-muridnya sebelum peristiwa dia disalip ditangkap dan disalipkan ini ada ketikan yang salah sebenarnya tadi bacaan kita dari Yohanes berapa tadi ada yang tahu Yohanes Yohanes 15 bukan kisah para rasul pesan Tuhan Yesus adalah ketika mempersiapkan mereka supaya mereka tetap bisa hidup dalam kebenaran adalah bahwa jangan kaget kalau nanti mereka dibenci karena Tuhan Yesus lebih dulu dibenci kalau mereka dibenci itu karena Tuhan Yesus lebih dulu mengalami dibenci oleh dunia para murid akan mengalami duka cita karena penderitaan Yesus dan karena kebencian dunia kepada Yesus tapi Yesus berjanji akan memberikan penolong yaitu roh kebenaran siapa roh kebenaran itu roh kudus yang hari ini kita rayakan dalam peristiwa pentakosta ini Yohanes 16 roh kebenaran itu akan memimpin pada seluruh kebenaran kalau dalam firman Tuhan hari ini sebenarnya ada kisah dari kisah para rasul dua waktu itu roh kudus turun pada hari pentakosta membuat murid-murid bisa menyatakan kebenaran dalam ragam bahasa kayak tadi ada yang tahu enggak tadi bahasanya bahasa apa aja bahasa apa Jawa terus Batak apa lagi Manado terus bahasa Inggris terus Mandarin ada yang bisa bahasa Mandarin disini juga baca begitu nanti lain kali tahun depan bisa gantiin Kak Indira kali membaca ya anak-anak belajar bahasa Mandarin di sekolah kan nanti mungkin tahun depan ganti anak-anak yang baca bahasa Mandarin Kak Indira ya diajarin ya itu kita mau mengingat pada peristiwa pentakosta murid-murid bisa menyatakan kebenaran dalam berbagai bahasa mereka juga pada waktu itu ketika menyatakan kebenaran dalam berbagai bahasa itu dituduh eh mereka mabuk ya kok tiba-tiba ngomong dalam macam-macam bahasa mereka bisa menjawab dengan hikmat bahkan ketika mereka menghadapi macam-macam penderitaan mereka tetap hidup dalam kebenaran pentakosta telah mengubah para murid dipenuhi roh kudus yang memperlengkapi dan menuntun mereka pada kebenaran apa sih pentakosta itu bapak ibu saudara dan anak-anak pentakosta itu dalam perjanjian lama dikenal sebagai hari raya tujuh minggu mereka mengucapkan syukur atas hasil panen maka disini ada buah-buah bagus gak ada buah terus ada kue kalau sekarang karena sekarang banyak yang bikin kue begitu ya kalau waktu itu bangsa Israel mempersembahkan hasil panen ada buah ada sayur mereka mengucap syukur kepada Tuhan itu disebut dengan hari raya tujuh minggu tapi juga dirayakan sebagai hari turunnya hukum Tuhan di gunung sinai dan itu dihitung 50 hari setelah pasca dalam perjanjian baru diperingati sebagai turunnya roh kudus dan juga sebagai lahirnya gereja pada hari pentakosta dan kita merayakannya 50 hari setelah kebangkitan Yesus jadi kalau ingat kita dulu merayakan pasca tanggal berapa ada yang ingat gak tanggal berapa dulu merayakan pasca tanggal 31 Maret pentakosta itu 50 hari setelah tanggal 31 Maret pada hari pentakosta itu para murid sekali lagi dipenuhi dengan roh kudus yang memampukan mereka hidup di dalam kebenaran pertanyaannya anak-anak bapak ibu saudara yakin ada roh kudus dalam diri kita mari kita mari kita cek apakah roh kudus hadir nyata hidup di dalam diri kita lewat dua hal ini yang pertama roh kudus ada dalam diri kita kalau kita ini jadi orang yang bersedia selalu menyadari dosa kita tadi dalam injil yohanes dikatakan bahwa ketika roh kudus datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa banyak orang itu gak sadar kalau dirinya berdosa dan tidak mau mengakui dosa menginsafkan itu berarti menyadari mengakui menyesali dosa berbeda dengan coba anak-anak bapak ibu teba ini gambar siapa ini aduh kenceng banget kaget saya jadinya bener banget ya adam dan hawa adam dan hawa lagi ngapain ya sembunyi setelah mereka jatuh dalam dosa mereka sembunyi kenapa mereka sembunyi mereka malu mereka mau menutupi dosanya karena berpikir bisa menutupi dari Tuhan lalu ketika ditanya oleh Tuhan melemparkan kesalahan adam nyalain hawa hawa nyalain siapa terus ular nyalain siapa dong gak nyalain siapa 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 diam aja si ya itu adam dan hawa orang-orang yang dipenuhi roh kudus tanda roh kudus ada dalam dirinya berbeda dengan adam dan hawa setelah jatuh dalam dosa roh kudus menginsafkan dirinya maka tandanya dia tidak akan bersembunyi dan tidak akan melemparkan kesalahan maka sikapnya adalah yang pertama kalau salah ya berani mengakui kesalahan menyadari dan mengakui kesalahan dengan penyasalan ketika berbuat salah itu bukan tanda kelemahan ya bapak ibu sejarah dan anak-anak itu sebuah wujud kebesaran dan kerendahan hati anak-anak kalau salah harus berani mengakui salahnya muda-mudi disini bersedia meneliti diri dan mengakui jangan ditutupi percuma karena Tuhan tahu bapak ibu para suami istri kalau sedang ada perbedaan pendapat biasakan menelisik diri jangan masing-masing merasa dirinya benar rekan-rekan sepelayanan kalau sedang ada ketegangan perbedaan pendapat coba cari dalam diri ada apa ya kok bisa ada perbedaan pendapat seperti ini mungkin dia sedang lelah atau aku yang sedang lelah dengan menyadari dan mengakui maka kita tidak sedang bersembunyi membiarkan roh kudus bekerja dalam diri kita yang kedua berani meminta maaf meminta ampun dan tidak mengulangi lagi Adam tidak gagah berani tidak gentle mengakui kesalahannya demikian juga hawa malah melemparkan kesalahan berani meminta maaf juga sebuah kebesaran hati minta ampun kalau kita salah bukan melemparkan kesalahan sayangnya banyak orang minta maaf kalau sudah kepentok sudah ketahuan kadang-kadang harus dipaksa dulu anak-anak itu kadang kalau lagi berantem suka dipaksa sama gurunya ya ayo salaman minta maaf sampai sekarang masih ada yang gitu salaman dulu kesel gak kalau masih berantem disuruh salaman minta maafnya jadi tidak tulus bukan itu yang dimaksud minta maaf dengan tulus jangan takut meminta maaf ketika memang kita berbuat salah tapi juga pesan saya jangan terlalu sering dikit-dikit minta maaf tapi diulang lagi atau minta maaf tapi gak berbuat salah gitu ya sukanya pakai kata maaf gitu maaf tadi saya kasih contoh itu ya maaf bapak nginjek kaki saya keburu sakit ya kaki saya diinjek langsung gitu aja kalau saya pakai kata maaf tadi gimana bu Indra tadi maafnya bu maaf lain kali jangan terlambat ya maaf anda kalau bicara jangan sambil emosi ya gitu pakai gitu gak perlu seperti itu ya gak perlu setiap kata pakai kata maaf ini minta maaf yang tulus ada satu lagu nursery rhymes minta maaf dulu sama Pak Johnny ya Pak Johnny ini bukan Johnny Tamarindang Johnny yang lain ada satu lagu nursery rhymes yang merupakan tanya jawab anak sama papanya namanya Johnny Pak disini lagunya Pak tentang anak-anak yang bohong dia gak mau mengaku jujur karena dia sebenarnya gak boleh makan sugar gak boleh makan candy tapi ketahuan makan waktu ditanya dia jawabnya tidak makan karena tidak berani mengaku mungkin takut dimarahin ini lagunya dinyanyikan anak-anak tau lagunya gak tau dinyanyikannya pakai twinkle twinkle kita coba coba ya nyanyi ya jadi ini ceritanya anaknya makan sugar tapi ditanya eating sugar no katanya tanning lies no sampai disuruh open mouth ada yang open mouth ternyata disini ada sugernya tapi ada juga yang disembunyikan di belakang dia tidak berani mengakui kalau dia sudah makan sugar kenapa anak enak tidak bisa menahan diri anak-anak dan bapak ibu kadang kita sering takut mengakui kesalahan kita anak-anak takut mengakui kesalahan pada orang tua takut dimarahi takut ditegur nanti malah jadi repot kadang ada yang berbohong supaya tidak berantem supaya tidak bertengkar lalu memilih berbohong kita diingatkan hari ini roh kudus yang ada dalam diri kita menghendaki kita untuk insya menyesali dosa berjuang untuk melawan tapi kalau kita melakukan kesalahan kita perlu berani untuk mengakui di hadapan Tuhan dan tidak perlu melakukan kebohongan seperti dalam lagu ini kenapa? karena roh kudus ada dalam diri kita menolong kita untuk insya terhadap dosa itu tanda roh kudus ada dalam diri kita jadi tanda yang pertama apakah roh kudus ada dalam diriku? ya dia menolong aku untuk berani mengakui aku berbuat salah dan tidak menutupi ataupun melemparkan kesalahan kepada yang lain itu yang pertama yang kedua roh kudus ada dalam diri kita ketika kita dituntun berkata-kata berpikir bertindak dalam kebenaran meski meski di tengah penderitaan atau godaan jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan roh kudus turun kita tahu para murid yang tadinya orang-orang biasa sungguh-sungguh mengalami bagaimana roh kebenaran itu menuntun mereka dalam seluruh kebenaran itu sekali lagi dalam peristiwa pentakosta mereka bisa berkata-kata tentang kebenaran tentang Yesus Kristus dalam ragam bahasa seperti cara kita membaca Alkitab ketika mereka dituduh mabuk mereka bisa menjelaskan dengan hikmat artinya kata-kata mereka pikiran mereka tindakan mereka dituntun oleh roh kebenaran demikian juga ketika nantinya mereka berhadapan dengan macam-macam penderitaan penjara juga berbagai macam aniaya mereka tetap jadi pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran roh kudus memampukan mereka melakukan itu semua seperti Vino tadi teman kita dia tetap bisa berpikir berkata-kata dan bertindak dalam kebenaran di tengah godaan ditinggalkan oleh teman-temannya dianggap enggak asik karena roh kudus memperlengkapi dan menuntunnya roh kudus yang sudah memperlengkapi dan menuntun para murid telah memperlengkapi dan menuntun Vino juga bisa menuntun dan memperlengkapi kita semua orang-orang percaya caranya bagaimana supaya hidup kita diperlengkapi dan dituntun dalam kebenaran tiga hal ini kita harus tekun membaca Alkitab baca Alkitab dan doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari tau kan lagu itu baca Alkitab dan doa tiap hari supaya kita dituntun oleh kebenaran Tuhan akan bekerja di hati nurani kita kalau ada yang salah hati kita pasti akan terasa sakit enggak benar ini Tuhan tidak suka saya melakukan ini Tuhan juga bisa memakai orang-orang di sekitar kita orang tua kita secara seiman kita untuk mengingatkan supaya kita mendengar suara roh kudus yang bicara kepada kita kuncinya adalah kita belajar PK PK ya bukan PK ternyata kalau dari kamus besar bahasa Indonesia kita belajar PK kepada kehendak Tuhan yang menyatakan kebenaran mana yang benar apa yang Tuhan kehendaki ingat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita bukan apa yang kita kehendaki dengarkan dengan PK kehendaknya dalam hidup kita kita cari tahu kehendaknya supaya kita tidak salah dalam melangkah kita coba praktekan bersama-sama ya saya akan memberikan tugas Bapak Ibu sejarah yang sudah bisa membaca silakan mempraktekan tugas ini mari silakan dilakukan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baca dulu semuanya. Silakan segera dipraktekan sebagai tanda suka cita. Tapi tadi yang gak praktekin saya curiga karena sebelahnya gak kenal atau gimana. Atau karena teliti membaca ya. Jadi sebenarnya tugasnya hanya nomor empat. Siapa yang belum melakukan nomor empat silahkan dilakukan. Ucapkan selamat pentakosta dulu ke kanan kiri. Selamat pentakosta tetap hidup dalam kebenaran dan menyala. Tugasnya sebenarnya hanya nomor empat. Apa maksudnya ya? Saya tidak bermaksud mengerjain. Sedikit sih sedikit. Karena saya tahu kalau disuruh selfie pasti semuanya senang gitu ya. Jadi sengaja sebenarnya memang. Tapi saya mau mengatakan bahwa kadangkala seperti itu juga Allah bekerja. Dia kadang bicara dengan lembut. Kita perlu peka mendengarkan kehendaknya dengan kerendahan hati. Dalam contoh saya ini gak ada yang salah. Tos, senyum, selfie dan sebagainya. Semuanya baik-baik saja. Hanya kita sedang tidak mengikuti petunjuk atau tuntunan. Tugas kita sebagai orang percaya itu adalah melatih kepekaan kita di tengah kebisingan hidup ini. Godaan-godaan dalam hidup ini kadang nampak baik-baik saja. Nampak oke-oke saja. Nampak benar dan sulit dibedakan. Tapi kalau kita mau peka terhadap tuntunan roh kudus yang memperlengkapi kita. Maka kita akan tetap menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Karena tuntunan roh kudus. Walaupun yang ada di sekitar kita nampak benar, nampak baik. Tapi kita hanya akan memilih kebenaran di dalam tuntunan roh kudus. Maka Bapak-Ibu sejarah yang dikasih Tuhan dan anak-anak sekalian. Mari kita sambut karya roh kudus yang memperlengkapi dan menuntun dalam kebenaran itu ada pada kita. Dengan hidup kita ini selalu bersedia menyadari dosa, berani mengakui dosa, dan bersedia dituntun oleh kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan perhatikan fragment penutup kita. Terima kasih Tuhan karena tuntunan roh kudus aku bisa sampai ke gereja. Terima kasih Tuhan.